Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini dapat cuaca yang bagus lagi Seperti saya yang kemarin Cuaca bagus seperti ini di musim hujan Menemukan sebuah emas Jadi mahal harganya Dan hari ini saya mau mereview Layangan dari Palu Nah tau sendiri Palu mana? Daerah Pulau Sulawesi Sulawesi Utara kalau nggak salah Kalau saya salah mohon dibetulkan Jadi Palu Kid Factor Kebetulan yang mengirimkan layangan adalah Mas Riko Di Facebooknya ada namanya Riko Tocalu Jadi beliau dari Palu Dan pengen direview Dan pengen juga Bagaimana sih manuver Biar tahu tuh saya Mas boleh nggak kemarin gitu Mungkin saya boleh nggak Saya kirimkan layangan Jedengan coba Kurangnya apa Terus enaknya Gimana Manuvernya Atau kecepatannya gimana Nanti sama yang komen Kayak gitu Nah dan hari ini Kebetulan saya dikirimkan 20 biji Dan bentar lagi saya lihatkan dulu Ini ada beberapa Nggak saya keluarkan semua nih Ini layangannya Ini layangannya Ada empat warna Dan ada namanya Riko Tico Alu Dan disini ada tulisannya Squad Palu Kid Nah ini Riko Tico Alu Jadi ini ada empat warna Kemudian untuk warnanya Ada hitam Biru Merah Kuning Dan Untuk arkunya sendiri Kiri itu adalah Artu full betung Jadi full betung Untuk Sayapnya sendiri Sekitar 5-6 cm Dan kepala 9,5 Tarikan pinggir 3-5,5 Untuk tajuknya 48,5 Itu Kebetulan Untuk serutannya Kalau tidak salah nih ya 2,7 Ini Kalau dilihat Kayaknya Karakternya itu adalah Semi keras Ini kebetulan Anginnya agak Enak nih Buat nge-review Jadi Saya langsung mau review Layangannya Mas Riko Tico Alu Oh iya Kebetulan Kemarin berpesan juga Mas Riko Kalau seandainya Layangan ini Tidak dijual Jadi hanya Untuk dipakai Untuk timnya saja Jadi kalau pada event Dia pakai Layangan ini Dan Untuk Gelatama Untuk turnamen Jadi Pemakaian pribadi Dan tentunya Layangan ini Itu diproduksi langsung Oleh pengrajin Dan Mas Riko Itu minta request Arkunya Minta yang seperti apa Karakter Pinggirnya Dari sayapnya Itu minta apa Jadi kalau udah punya Pengrajin itu enak Itu maksudnya Jadi Kurangnya apa Jadi dikirimi pertama Sama pengrajinnya Terus kemudian Oh kurangnya Kurang keras Oh kurang empuk Atau serutannya dikurangi Atau tarikannya ditambah Dan lain sebagainya Jadi itu enaknya Kalau sudah Punya pengrajin Nah Kalau sudah Ikut turnamen Jelas lah Memang Harus Harus Punya layangan Yang mana Layangan itu Memang Sudah enak Buat si joki Dan Kita Tidak usah Banyak bahasa bahasa lagi Kita mau cek Di langitnya Seperti apa Saya buat Telekama dulu Oke Jadi Saya mau coba Layangan dari Mas Riko Ticoalu ya Kebetulan Ingat Layangannya Tidak dijual Nah Khusus untuk Pemakaian tim Nah Kebetulan Saya main Ini Ini di Di pinggir jalan Memang Cuman ini Kadang-kadang Sepi Kadang-kadang Enggak Nah Tapi Lihat di Viewnya Nah Ini Ini kebetulan Angin Ke arah Selatan Jadi langsung Jatuhnya Ke persawahan Atau Perkampungan Jadi jauh Dengan Lalu-lalang Kendaraan Bermotor Jadi pesan saya Kalau mau main layangan Ingat sama tempatnya Tau Paham Sama tempatnya Jangan asal main Dan Jangan asal Sembrono Main layangan Ada Kabel Perumahan Atau Kabel PLN Ataupun Itu juga Daerah Yang dilalui Oleh Lalu lintas Atau kendaraan Motor Sangat berbahaya Karena banyak kejadian Ada gelasan Terus kena leher Atau Tali Layangan itu sendiri Udah Oke kita coba Karena itu pesan Buat teman-teman Semuanya Kalau main layangan Hati-hati Tau Dengan Lokasi Yang digunakan Oke kita coba Layangan Masri Cok Alu Dengan warnanya Empat Ada tulisannya Dengan skuad Palu Kita coba Layangnya Wuh Nah Mas bro Sekali coba Gak ada Munting-muntingnya Beda Emang Kalau udah Layangan Turnamen Itu beda Udah Mas bro Beda hargunya keras bro kalau enggak ada angin ini Aduh langsung berotot ini langsung enak layarnya tuh pengraginya emang khusus turnamen permintaannya masih ikut dicualo juga enak wajahnya serba wajah juga enak mas go a selamat menikmati jadi layangannya tuh keras kalau gak terbiasa dengan keras itu susah kendaliannya mas bro beda kalau sudah apa ya beda kalau seandainya itu layangan itu arkunya lemes atau serutannya kecil enak kendaliannya tapi kalau udah keras kalau disuruh dibuat main bawah udah tamat kalau gak bisa pintar-pintar nyetir layangan udah jatuh mas bro nah ya kalau udah layangan kena angin banter mesti kayak gini itu semua mas bro karena apa angin itu kekuatannya tuh besar sebenarnya layangan ngelawan angin yaudah pinggirannya kayak gitu gitu loh kalau layangannya keras ini muntingnya gara-gara ini terkelupas jadi lapisan bagian kertas itu kena lubang-lubang coba saya lengkuk dulu pijit-pijit oke kita coba lagi ya layangan mas Riko dijalung request mas Hakim mau ditarik kemana ini mas Hakim enaknya mas Hakim atau mau dibuat gimana ngomong aja mas Hakim yang pegang kameramen ini soalnya gak pernah dishoot tuh malu katanya dia coba tarik ke sebelah kanan oh tarik sebelah kanan oke kanan layar ya oke kita tarik nih lalu dulu lah permintaan mas Hakim sampe ngelebihi coki loh mas Bro itu namanya layangan tuh enak layangannya emang bener-bener enak kalau udah gerong udah gak ada kata tidak dan gak usah ngeliat kanan kiri layangannya tuh mas Bro udah lurus aja kalau dipanggil cewek itu cuek kalau cowok itu laki-laki tuh layangannya ya dipanggil sama layangan cewek cuek gitu karena udah enak tujuannya oke kita tarik ke kiri ya mas Hakim ya ya anginnya ke arah selatan tapi agak ke kanan atau ke arah barat dulu kalau dari kamera nanti ini ngadepnya arah selatan jadi angin ke arah selatan gimana menurut mas Hakim sendiri secara liat dari kamera ya enak-enak aja sih enak-enak aja belum belum nyobain nanti lagi mas Hakim langsung nyoba sama aku gimana manufrenya layangan masih go selalu oke itu aja dari saya nanti saya tampilkan mas Hakim sebagai kameramen ini main joba ngendaliin layangan di co tu alu dia bisa atau gimana atau nungup nyungsep kalau katanya orang bahasa indusianya kalau katanya orang Madura nungup tapi layangannya sip rekomendasi memang pengrajinnya tapi saya tidak bisa sebutkan pengrajinnya karena apa? karena mas Riko sendiri itu sudah mau mengkontra mengkontra istilahnya kalau di dalam kata layangan pengrajin itu dikatakan kontra itu sudah kayak kontra mati dikirimi kertasnya disuruh buat layangannya kemudian dikirim kayak gitu oke kita coba layangannya masih cualu dengan mas Hakim yang pegang HP ini oke yuk oke jadi yang sebelah kiri ya kiri layar nih ini udah yang dipakai sama saya tadi sekarang mau pakai yang ini coba ayo langsung ditinggikan mas Hakim nih biasa pegang HP terus nih pegang kamera yang biasanya nge-shoot saya bantu saya gitu loh jadi kalau saya sendiri emang gak bisa gitu loh harus ada bantuan dari orang lain juga gitu ini mulai ditinggikan dulu sama Mas Hakim jadi ini layangan baru yang ambil di tas langsung dicoba gimana nih responnya Mas Hakim gitu loh jadi kalau cuman dari satu orang kayaknya kurang lengkap nah ini dari kameramen mau nyoba juga ini katanya oke gimana Mas Hakim udah oke oke mau ditarik kemana dulu nih coba tarik ke atas tarik ke atas oke yuk oke tarik ke atas oke siap itu bisa Mas Hakim main layangan oke coba tarik bawah dari bawah aja Mas Hakim seser kiri seser kanan atas bawah eh atas bawah atasnya tanaman awas hati-hati ice waduh lurus Mas Bro layangannya Mas Bro jadi udah enak nih oke kita atur atur ulang lagi atur tengah lagi oke coba tarik ke kanan Mas Hakim ya oke tarik kanan Mas Hakim lurus Mas Hakim waduh sampai yang lebih Mas Hakim tuh ya keren 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 oke pendapatnya Mas Hakim gimana layangannya dari Mas Rico Tico Alu ini layangannya gimana mantap banget mantap banget siap rekomendasi banget berarti mengerajinnya ya rekomendasi oke bilang apa dulu sama Mas Riko ini dulu terima kasih banyak Mas Riko agak malu-malu gimana gitu Mas Hakim yaudah itu aja terima kasih banyak yang sudah ngirimkan layangan dan semoga sehat selalu ditambahkan rezekinya dan juga yang nonton yang sudah subscribe like, komen, dan share terima kasih banyak atas dukungannya selama ini dan semoga tentunya kedepannya channel ini dapat berkembang lebih dan lebih lagi terima kasih saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah dulu Mas Hakim dadah dulu oke selamat menikmati selamat menikmati